Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia Lalu channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambah informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami Next video Kisah Bung Karno Dirikan TNI Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai angkatan perang yang mempuni Soekarno pun mendirikan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan segala keterbatasan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang mau kembali berkuasa menjajah tanah air Pada awal mulanya, TNI merupakan organisasi yang bernama Badan Kamenan Rakyat atau BKR Setelah tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Kamenan Rakyat atau TKR dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI Melansir situs TNI, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia banyak rakyat membentuk Laskar Laskar Perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat Pemerintah kala itu menyempurnakan tentara sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedeolatan dan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah Pemerintah mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai Tentara Reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat Karenanya pada tanggal 3 Juni 1947, Sang Proklamator mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada bulan Desember 1949 Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS Sejalan dengan itu, dihasilkan pula Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan gabungan selang TNI dan KNIL Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dihentikan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sehingga APRIS berproses dan berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan selang Angkatan Perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Persenjata Republik Indonesia atau APRI Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk sampai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan perannya dan menjauhkan pengaruh dari himpunan politik tertentu Saat reformasi 1998, terjadi perubahan situasi politik di Indonesia Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami Terima kasih telah menonton!